Nah pada kesempatan hari ini kita akan menjawab pertanyaan beberapa dari customer atau dari sahabat Dika Auto Care Ada pertanyaan tentang AC, ada juga pertanyaan di luar AC Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar sahabat Dika Auto Care semuanya dimanapun berada semoga sehat selalu Masih berjumpa lagi dengan saya Mr. Kucel Nah pada kesempatan hari ini Mr. Kucel ada yang beda karena kita didampingi atau disupport oleh Gimbak Susi Korean Food Salah satu makanan Korea yang ada di wilayah Karantengah dan termasuk menjadi grupnya Dika Auto Care Nah pada kesempatan hari ini kita akan menjawab pertanyaan beberapa dari customer atau dari sahabat Dika Auto Care Ada pertanyaan tentang AC, ada juga pertanyaan di luar AC Berhubung Mr. Kucel juga sama Dika Auto Care ini Bergerak di bidang teknik minimal bisa menjawab Bisa menjawab Pertama yaitu dari Mas Ahmad atau panggilannya Mas Andi Yang pertama dia bertanya Mr. Kucel cara mengetahui temperatur suhu yang manual gimana ya Nah ini kan agak unik suhu itu tulang ukurnya berarti harus ada datanya untuk membaca tapi boleh bertanya secara manual Nah ini akan saya jawab secara logis juga secara logika dan mudah-mudahan bisa diterima Nah suhu itu indikasi dingin apabila kalau kita nonton film-film Eropa ya Atau film-film nonton film di TransTV itu di kutub utara sana kalau orang bernomong itu atau bicara keluar asap Seperti hah gitu keluar asapnya Karena terjadi kondensasi antara hawa panas dari tubuh bertemu dengan suhu dingin yang ada di luar Akhirnya apa? Terjadi pengkabutan Selama nanti di grill itu Anda tiup ya Mas Ahmad atau Mas Andi keluar asap berarti suhu AC Anda dipastikan dingin Ini secara logika gitu ya Karena saya sendiri kalau mempraktekan gitu kita tiup hah gitu Dia keluar kabut asapnya Tapi lebih pasti ada pengukur suhu namanya termometer Pakailah termometer Kalau nggak punya tinggal bawa ke bengkel atau ke deka auto care yang alatnya sudah komplit dan terkomputerisasi Jangan kan mau ngecek suhu ngecek yang lain-lain juga bisa Terus pertanyaan yang kedua Ini dari Sao Komi Dia bertanya Mister cara mengetahui mobil kapan harus di servis AC gimana? Kapan waktunya servis AC? Ini biasanya problem semua orang Di saat AC itu masih dingin Ngapain di servis buang-buang uang Padahal disitu adalah Di saat rusak atau problem butuh biaya cukup besar Ini sedikit edukasi juga buat teman-teman semuanya Atau sahabat di kata auto care yang mahal pun berada Bahwa AC mobil itu Tolak ukurnya adalah kilometer atau tahun Ini duluan mana? Ini sependek yang saya tahu Atau hasil otodidak saya bekerja di bengkel AC gitu ya Mobil mulai dari baru Anggap aja Mr. Koce beli mobil dari baru di dealer gitu ya Masih 0 kilometer Itu mampu bertahan Di cuci besar ya Kita bicara cuci besarnya atau maintenance besarnya Servis dan lain-lain itu Bisa bertahan sampai 4 tahun atau KM 100 ribu Tapi untuk servis berkalanya Bisa juga dilakukan mobil dari 0 kilometer itu Per 20 ribu kilo Itu ada namanya fresh service Itu perlu dilakukan juga Kalau di bengkel-bengkel resmi atau bayar itu biasanya Penggantian filter kabin Pengecekan kondisi evaporator atau cuci tanpa bongkar Itu bisa dilakukan per 20 ribu KM Atau per 6 bulan maksimal 1 tahun Kurang lebih seperti itu Nah apabila sudah di atas 4 tahun Atau di atas 100 ribu KM Tentu itu kontrolnya di intensitasnya lebih dipercepat Per 6 bulan untuk kontrol dan servis besar Karena menghindari kerusakan yang besar Itu nanti akan silih bergantian Karena faktor spare partnya ada umur Kadang-kadang yang paling ribet itu menjelaskan ke ibu-ibu Mas AC saya itu sudah 10 tahun Tidak apa-apa loh Begitu ke sini tak periksa kok jadi bermasalah Ya karena sebenarnya sudah umur 10 tahun itu Sudah waktunya diremasyakan Nah kurang lebih seperti itu ya Saya dari tadi nyerocos baru menjawab 2 pertanyaan Tapi sudah membuat esmosi Esmosi Gorokan saya itu kering Kayak di gurun sahara Nah berhubung ada sponsor sih Ya minum dulu lah Ini produk dari kimbab susi korean food Minumnya adalah misugaru Kita coba dulu Serasa di itu di kalinil ya Airnya deras seger banget Dan rasanya itu manis Oke Setelah minum Pententu menjawab pertanyaan lebih semangat lagi Sekarang menjawab Berlanjut ke pertanyaan yang ketiga Dari Mas Ferry Halo pak Apakah menggoyangkan mobil saat isi bebek Makan berpengaruh pada tangki mobil Sehingga penggoyangnya jadi lebih banyak Mau ketawa? Boleh Enggak ketawa juga boleh Tapi lebih bagus ketawa sedikit Senyumin lah ya Ini Kalau Di sekolah tuh Saya benar-benar gak sekolah Tapi banyak teman yang sekolah ya Itu biasanya pelajaran fisika Benda cair Akan menyerupai tempatnya Jadi benda-benda cair itu Taruh dimana aja ya Akan sama kayak ini gelas nih Ini sugaru Taruh seperti gelas Jadi gelas Ya kan Tak taruh di botol Jadi botol Begitupun juga BBM ya Mengisi bahan bakar Apakah perlu mobilnya digoyang-goyang? Tapi yang pasti Benda cair apapun bentuknya Diisi dimanapun Gak perlu digoyang Saya rasa akan penuh dengan sendirinya Karena benda cair akan Menyelesaikan tempatnya Kurang lebih seperti itu Mudah-mudahan menjawab Tapi kalau yang pengen goyang-goyang Silahkan Goyang itu menyenangkan Namanya goyang kebur Ya Itu ya Yang mau goyangnya silahkan Mau gak goyang juga silahkan Tergantung selera Nah sekarang menginjak pertanyaan selanjutnya Dari Andika Underscore Dito Satzio Wah ini dari Instagram berarti ya Mister apakah mobil listrik Perlu perawatan AC mobil Ini hampir sama Dengan pertanyaan Dari Mas Sawkomi Mau listrik Mau konvensional Apa bentuknya Butuh dirawat Ya Apalagi listrik Yang sudah komputerized Tentu perlu Perawatan intent Minimal ya Di kontrol-kontrol Apapun unitnya Namanya perawatan Tetap perlu Gitu ya Kita aja yang ciptaan Allah Ciptaan Tuhan Butuh perawatan Apalagi manusia Apalagi mobil Ke manusia Ciptaan manusia Tentu ada lifetime nya Ada usianya Gitu ya Cukup menjawab ya Harusnya ya Mobilnya apapun Butuh perawatan Nah sekarang Ini pertanyaan yang terakhir Dari Mas Sugianto Beliau bertanya Mister saya punya mobil Chevrolet Captiva Jika saya mengganti Eva belakang Apakah yang depan Juga harus diganti Tergantung kebutuhan Dan tergantung kondisi juga Apakah yang depan bocor Kalau bocor Ya harusnya diganti Apakah yang depan Enggak bocor Kalau Enggak bocor Ya bisa enggak Bisa iya Kenapa bisa enggaknya Bisa enggaknya Karena Bisa hemat Iya Kenapa gak harus diganti Karena lifetime Usianya pasti sama Depan sama belakang Kenapa kalau harus diganti Mister misalkan Kan masih bisa dipakai Tergantung pilihan Pengen kerja dua kali Apa satu kali Karena kalau biasanya Itu seumuran nih ya Kalau yang depan Belakang bocor Biasanya depan Nanti enggak lama juga bocor Nah Kenapa kok Disarankan sekalian Karena Evoit pembongkarannya Ya nanti Kita kasih gambar Slide-nya Captiva Itu pembongkarnya luar biasa Ada skala Mercy dan BMW Dibutuhkan Evoit yang luar biasa Dibutuhkan waktu Juga luar biasa Dibutuhkan Nah jangan sampai Nanti Habis ganti evaporator Belakang Kondisi depan Juga diperiksa juga Tapi enggak bocor Pasang beli Eh enggak taunya Tiga bulan atau enam bulan Bocor menyusul Dari penyakitnya belakang Akhirnya apa Harusnya sudah Tidak keluar uang lagi Gara-gara tidak diganti Akhirnya keluar uang lagi Di enam bulan atau Tiga bulan berikutnya Tapi kalau mau dihemat Ya bisa enggak apa-apa Nanti kita bongkar lagi Ya penting Bisa diirit-iritin Selama enam bulan Sampai ngumpulin Bajot lagi Kurang lebih seperti itu Pertanyaan dari Sahabat Dika Auto Care Semua Mudah-mudahan Mister Kucel Bisa menjawab Dengan santun Dan tidak ada yang tercederai Pokoknya Kalau ada yang tercederai Tetap Mister Kucel Minta maaf Mister Kucel manusia biasa Gitu ya Terima kasih Untuk sahabat Dika Auto Care Semuanya Mister Kucel Cukup sekian Menjawab pertanyaan-pertanyaan Sahabat Dika Auto Care Jangan lupa like Jangan lupa like Comment dan subscribe Untuk mensupport Pergerakan Mr. Kucel Bersama Dika Auto Care Salah satu bengkel Spesialis AC mobil Dan profesional Di kota Tangerang Khususnya Buat harga Tangerang Jangan lupa Apapun problem aslinya Di Dika Auto Care Kita pelayani Pemasangan unit baru Dari mobil Suzuki L300 Sampai alat berat Trap Ya Hampir semua unit Kita mampu Baik untuk tambang Ataupun mobil niaga lainnya Apapun problemnya Untuk AC mobil Anda Dika Auto Care Solusinya Sampai berjumpa lagi Di video selanjutnya Dan ditunggu saran Dan kritiknya Biar nanti kita buatkan Video-video yang menarik Buat Anda semua Terima kasih telah menonton